Jadi jelang 100 hari kerja Wagup dan Cawagup di Kaya Jakarta, Joko Widodo dan juga Basuki Cahaya Purnama tampaknya mereka memiliki kejutan tersendiri. Apa itu Maria? Kejutan namanya kejutan ya, pasti detailnya belum dikasih tahu. Tapi yang jelas ini adalah pembangunan infrastruktur Jakarta, salah satunya adalah terowongan. Nah kita ngitung-ngitung nih eksesnya bakal banyak terowongan anti banjir. Ini bakal banyak film-film horor-horor Indonesia nih disitu ya. Terowongan anti banjir, apa pocong terowongan anti banjir atau segala macam kali ya. Dan ini untuk 100 hari nantinya akan ada terobosan di bidang transportasi seperti yang tadi disebutkan oleh Marisa dan juga Maria. Tepatnya pada tanggal 22 Januari atau bertepatan dengan 100 hari pemerintahan mereka. Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi Ahok meminta masyarakat menunggu kejutan apa yang mereka maksud hingga DPRD mengesahkan APBD 2013 yang masih dalam pembahasan. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan baik Jokowi maupun Basuki selalu mengatakan sedang mengkaji beberapa alternatif solusi untuk mengatasi kemacetan. Di antaranya pembatasan kendaraan ganjil genap, MRT, monorail hingga revitalisasi bus-bus sedang yang masuk dalam program Bus Rapid Transit atau BRT. Namun program-program ini belum bisa terlaksana karena DPRD, DKI Jakarta belum menisahkan APBD 2013 dan keduanya berharap Januari APBD sudah sah.